Seorang pria ditemukan tewas di dalam kamar kos di Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga korban telah meninggal sejak satu pekan lalu dan belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Sesosok jasad pria berusia 36 tahun ditemukan di dalam kamar kos di Jalan Matumanikan, Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur, Senin Siang. Petugas kepolisian langsung melakukan identifikasi jasad korban. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi terlentang dengan kondisi tubuh telah membengkak. Diduga korban telah meninggal lebih dari satu pekan yang lalu. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh penjaga kos yang curiga, mencium aroma tidak sedap dari dalam kamar korban. Di dalam kamar korban ditemukan sejumlah obat sakit lambung. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dibawa ke rumah sakit Cipta Mangun Kusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rio Manik, E-News, melaporkan.